Intro Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime Kali ini kami akan membahas mengenai 10 fakta Shanks One Piece Dimana mungkin kalian para pecinta One Piece masih ada yang belum mengetahui fakta-fakta dari karakter berambut merah ini Shanks kita ketahui adalah Yonko yang paling serius Yang umum sering dipanggil dengan Shanks rambut merah Selain itu Shanks juga dikenal sebagai pimpinan bajak lewat rambut merah Dan dia juga adalah salah satu dari 4 kaisar atau disebut Yonko yang memerintah dunia baru Memulai karirnya sebagai bajak lewat saat dirinya jadi salah satu kru Goldie Roger Ia menjadi mantan anggota bajak lewat yang dikenal sangat legendaris Setelah kematian Goldie Roger, Shanks diketahui membentuk krunya sendiri Dan yang pasti kalian semua sudah tahu jika Shanks adalah salah satu bajak lewat yang menjadi sumber inspirasi bagi Luffy Oleh karena inspirasi itu, Luffy akhirnya melakukan perjalanan bajak lewatnya sendiri Dan membentuk kru bajak lewat yang dikenal dengan kru bajak lewat topi jerami Sebagai sumber inspirasi Luffy, Shanks adalah pemilik sesungguhnya topi jerami yang digunakan oleh Luffy Shanks memberikan topi jerami itu kepada Luffy adalah sebagai hadiah dan juga janji Agar mereka berdua akan bertemu lagi suatu hari nanti Dan langsung saja berikut adalah 10 fakta lain mengenai Shanks Shanks merupakan pembunuh dari Observation Haki atau Kenbun Shokuhaki Shanks diketahui memiliki kemampuan yang sangat unik dan berbeda dari yang lain Kemampuan itu salah satunya adalah dapat melihat masa depan Dimana kelebihannya ini merupakan keuntungan tersendiri bagi Shanks karena dapat membaca gerakan lawannya Oleh karena kemampuan yang luar biasa ini, Shanks disebut-sebut sebagai rival sang mata elang yakni Mihawk Mengingat jika Mihawk adalah salah satu dari pemilik Observation Haki yang paling kuat Shanks ditemukan Roger di God's Valley Dalam film Raid, Shanks yang saat itu menemukan Uta dalam sebuah peti harta karun tiba-tiba mengenang tentang masa lalunya Dimana dalam kenangan itu Shanks mengingat jika Roger dan juga krunya menemukan dirinya dengan cara yang sama Dan saat itu ia masih berusia satu tahun Dimana saat itu Shanks ditemukan oleh Roger di God's Valley Yang kita tahu jika pulau ini banyak menyimpan hal yang misterius Di One Piece, pulau ini diceritakan menghilang setelah kekacauan yang dulu disebabkan oleh Rox disebek Sehingga semua informasi yang ada di pulau ini pun dihapus oleh pemerintah dunia Diduga Shanks merupakan anggota keluarga Noble Celestial Dragon Vigorlin Selama ini kita banyak membuat teori mengenai asal-usul keluarga Shanks si rambut merah ini Sang penulis One Piece yakni Oda akhirnya mengungkapkan jika Shanks berasal dari keluarga bangsawan bernama Vigorlin Dalam One Piece film Raid, Gorose atau Five Elders pernah menduga jika Oda adalah anak kandung dari Shanks Karena jika benar Oda adalah anak kandung Shanks, maka dirinya tidak mudah untuk disingkirkan lantaran memiliki darah Vigorlin Hingga kini masih banyak yang tidak mengetahui mengenai fakta yang sesungguhnya tentang Vigorlin Sehingga muncul banyak teori yang mengatakan jika bisa jadi Vigorlin adalah sebutan untuk nama keluarga bangsawan tertentu Atau malah bisa jadi adalah anggota Tenryubito Namun spekulasi jika Vigorlin adalah Tenryubito lebih besar kemungkinannya Karena ada beberapa bukti yang menonjol, seperti alasan mengapa Shanks begitu mudah masuk ke Marijoa saat referee waktu itu Shanks memiliki karakteristik keluarga D Memiliki karakter yang ceria dan sangat suka berpetualang adalah salah satu karakteristik dari keluarga D layaknya Luffy, Roger, S, Lowe maupun Saul Dan hal itu sangat mirip dengan karakteristik Shanks sehingga disebut-sebut jika Shanks adalah salah satu dari keluarga D Keluarga D disebut-sebut sebagai keluarga yang sebagai musuh perhatian Rubito yang dianggap akan membawa era baru Meskipun sudah sangat dijelaskan jika Shanks bukanlah salah satu anggota dari keluarga D sesuai dengan fakta yang diungkapkan pada film Raid Namun kendak yang dimiliki oleh Shanks sama halnya dengan keluarga tersebut Selama ini One Piece mengajarkan kita jika hubungan darat tidak berarti apa-apa dibandingkan sebuah hubungan yang dipilih sendiri Seperti halnya kru Topi Jerami yang memiliki latar yang berbeda-beda Namun mereka mampu membangun suatu hubungan dengan mengandalkan kepercayaan dengan sesama kru Sepertinya Shanks yang selama ini berlayar bersama dengan Roger banyak mempelajari mengenai hal tersebut dan melakukannya Padahal hingga kini Shanks masih menjadi salah satu pengguna haki raja yang terkuat di One Piece Dan menjadi karakter pertama yang menunjukkan dasyatnya kekuatan haki raja Seperti yang terdapat pada film Raid dimana Shanks menunjukkan kekuatannya itu Sehingga sukses membuat Admiral Kizaru dan Fujitora terintimidasi dengan kekuatan dari concurrence haki miliknya Luka di wajah Shanks karena serangan Blackbeard atau Kurohige Tentunya kita sangat mengenal karakter Shanks yang terbilang unik Salah satunya bekas luka yang ada di wajahnya Ternyata luka itu disebabkan oleh Blackbeard yang terjadi beberapa tahun yang lalu Saat itu kita pernah diperlihatkan mengenai masa muda Blackbeard sewaktu dirinya masih muda Dalam beberapa flashback itu, Blackbeard diketahui menggunakan senjata seperti cakar besi ala Wolverine Dan akhirnya terungkap jika senjata itulah yang ternyata melukai Shanks hingga lukanya masih berbekas hingga saat ini Shanks pernah hentikan Kaido untuk menyerang Whitebeard Sebuah pertempuran sengit pernah terjadi untuk menentukan arah dunia yaitu saat Perang Puncak di Marineford Serangan Whitebeard atau Kurohige ke Marineford adalah untuk menyelamatkan es Yang membuat Kaido mengalihkan pandangannya ke wilayah Whitebeard yang telah ditinggalkan Pemimpin bajak laut binatang buas itu kemudian tak bagaimana caranya dapat dihentikan oleh Shanks Walaupun masih menjadi teka-teki metode apa yang dilakukan Shanks Shanks merupakan anggota Yonko yang tidak memiliki kekuatan buah iblis Goldie Roger disebut adalah salah seorang istimewa karena berhasil menguasai lautan dan juga adalah seorang raja bajak laut Meskipun ia tidak menggunakan buah iblis Padahal beberapa rivalnya menggunakan buah iblis seperti Whitebeard dan Shiki Hal tersebut sesuai dengan apa yang pernah Kaido ungkapkan mengenai Goldie Roger saat itu Hingga kini sudah beberapa dekade berlalu Banyak yang menggunakan buah iblis tanpa terkecuali adalah Luffy dan Buggy Hal yang unik karena Shanks tidak menggunakan buah iblis Dirinya hanya mengadalkan kekuatan haki dan juga skill berpedangnya yang sangat tangguh Shanks seperti mengikuti prinsip Roger Dimana tidak harus menggunakan buah iblis untuk menguasai lautan Dan hal itu terbukti karena Roger berhasil menjalankan prinsip tersebut Pedang Shanks bernama Griffon Shanks disebut-sebut sebagai salah satu pengguna pedang terkuat di One Piece Pedang itu kini terungkap bernama Griffon setelah Echero Oda mengatakan jenis pedang saber milik Shanks yang berhasil mematahkan teori penggemar Dimana mereka pernah berspekulasi jika pedang Shanks adalah pedang warisan milik Roger bernama Ace Tingkatan pedang Griffon milik Shanks belum diketahui tingkatannya Namun berdasarkan spesifikasinya yakni pedang hitam berarti itu adalah salah satu dari pedang tingkatan tertinggi Seijo Owa Zamono Banyak teori yang kemudian mengatakan jika Shanks memiliki kemampuan atau kekuatan khusus Karena pada One Piece film Raid, Griffon milik Shanks menyala dengan bara api dan diduga menambah kekuatan serangan milik Shanks waktu itu Rifle dari penikar pedang terkuat Draco Mihawk Seperti yang sudah kita tahu, jika karakter Mihawk adalah salah satu karakter One Piece yang disebut sebagai karakter pengguna pedang terkuat di dunia Sebuah fakta kemudian muncul yang mengungkapkan jika kemampuan berpedang Shanks sepadan dengan sang pendekar mata elang Mihawk Tidak hanya itu, keduanya dikatakan rival dan memiliki kekuatan yang sama terlihat dari tingginya bounty Mihawk yang dianggap setara dengan Shanks Oleh pemerintah dunia yakni lebih dari 4 juta beri Konkurosaki atau haki raja milik Shanks membuat gentir Admiral Hingga kini karakter Shanks masih disebut sebagai pengguna Konkuros haki yang paling kuat dalam One Piece Haki ini hanya bisa dimiliki oleh mereka yang ingin menjadi raja dan juga memiliki aura sebagai seorang raja Sehingga tidak heran jika aura raja milik Shanks mampu membuat angkatan laut setingkat Admiral sampai mundur Terbukti seperti saat Ryokugyu mencoba menyerang Wano saat hendak menangkap Luffy setelah pertarungannya dengan Kaido Kemudian Shanks melancarkan auranya dari luar Pulau Wano sehingga membuat sang Admiral kabur Well itulah beberapa fakta mengenai Shanks yang menjadi salah satu karakter paling misterius di One Piece Kemungkinan fakta-fakta tersebut belum banyak diketahui Jika kalian memiliki fakta lain seputar Shanks yang sekiranya belum banyak diketahui Boleh tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya